Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Berjumpa lagi dengan saya, Sipan Jelusmana Di channel Asfal Edu Channel yang bahas tutorial seputar dunia pendidikan Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya Ketika kita ingin melakukan voiceover di Google Slides Voiceover ini sendiri tentu saja bertujuan Agar presentasi kita itu diperkaya Atau dilengkapi dengan suara yang mendukung terhadap presentasi Yang ada pada slide tersebut Nah ingin tahu caranya langsung saja kita praktekan Baik ketika kita ingin menambahkan sebuah suara Atau voiceover maka yang harus kita lakukan adalah Dengan cara insert kemudian insert audio Dan secara otomatis audio yang didetect adalah Audio versi MP3 atau MP3 gitu ya Nah untuk mendapatkan audio versi MP3 ini tidak mudah Fitur di Google Slides ini belum bisa secara langsung Menambahkan atau merekam MP3 tersebut Nah untuk mendapatkan file MP3 tersebut Ada sebuah tools gratis ya Namanya Audacity Jadi Anda tinggal download saja ya Di webnya ketik saja Audacity Nah seperti ini Nah Audacity Team Nanti Anda tinggal download saja ya Untuk versi Windows Sehingga nanti Anda bisa mendapatkan aplikasinya Seperti yang tampil pada layar ini ya Nah kita akan coba buat file baru ya Nah ini dia tampilannya ya Bagaimana untuk melakukan faceover Nah kita tinggal klik file Kemudian kita klik new Nah maka nanti akan muncul tampilan seperti itu Kalau sudah seperti ini kita tinggal klik record saja ya Satu, dua, tiga, klik record Kemudian kita kembali ke jendela Google Slides yang tadi ya Boleh kita bacakan ya Satu, menentukan tema channel Saat pertama kali memulai banyak kreator yang beranggapan Bahwa mereka harus membuat video yang Bisa menarik penonton seluas mungkin Baik ini adalah hasilnya Jika ada bagian-bagian yang dirasa tidak perlu ya Seperti itu di awal ada bagian-bagian yang tidak perlukan Nah mulainya baru pada sekitar detik ini Silahkan di blok bagian yang tidak perlunya Mudah sekali ya Kemudian Anda tinggal klik cut saja Nah seperti ini Kemudian kalau sudah seperti ini Anda tinggal klik saja file Kemudian export as mp3 ya Kemudian beri nama Misalkan namanya youtube ya Youtube slide 1 Save Oke Kalau sudah di save Anda tinggal upload saja di Google Drive Ya kita klik New ya New File upload Lalu Kita upload tadi ya Yang youtube slide ini Tinggal ditunggu ya Tinggal ditunggu Ini sudah tercentang hijau Lalu kita kembali lagi ke presentasi kita ini Kemudian kita klik insert ya Insert Audio Nah ini ada youtube slide Kemudian select Nah ini sudah ada format suaranya Kalau Anda ingin mengetesnya Silahkan Anda play saja Seperti ini ya Sema channel Saat pertama Kalau Anda ingin melakukan format terhadap suara ini Anda tinggal di klik ya Diklik bagian suaranya seperti ini Kemudian klik format option Nah disini ada beberapa pilihan Apakah Anda ingin memplaynya secara otomatis ya Atau harus di klik gitu ya Kemudian volume ketika presentasinya mau berapa persen Kemudian Apakah mau diulang suaranya dan lain-lain Ini bisa Anda setting ya Nah setelah ini voiceover sudah selesai dilakukan Jadi ternyata voiceover ini bisa dengan mudah ya Kita lakukan dengan bantuan sebuah layanan bernama Audacity Mengapa kita tidak menggunakan fasilitas recording yang lain Seperti halnya Camtasia atau yang lainnya Karena untuk Audacity ini lebih cepat pengerjaannya dibandingkan dengan Camtasia Kalau untuk menghasilkan file MP3 Karena kalau menggunakan Camtasia atau menggunakan Filmora Tentu kita harus rendering dulu gitu ya Tapi kalau menggunakan Audacity Proses perekamannya itu lebih cepat Kita bisa langsung export gitu ya Kedalam file MP3 Baik itu mungkin yang bisa saya bagikan pada kesempatan kali ini Mudah-mudahan ada manfaatnya Sampai jumpa lagi di tutorial-tutorial selanjutnya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton!